Kalau co-frames, jadi kita punya soal integral T per akar T kuadrat kurang 49 dt. Nah, kita bisa gunakan substitusi trigonometri ini di bagian akar T kuadrat kurang 49-nya. Nah, kita perhatikan ini kan menggunakan bentuk si akar U kuadrat kurang A kuadrat. Di mana kalau bentuknya akar U kuadrat kurang A kuadrat, bisa kita buat U-nya itu A sekanteta. Lalu U-nya kembalikan ke akar U kuadrat kurang A kuadrat. Didapat akar A kuadrat dikali sekantar kuadrat teta dikurangi A kuadrat. Dan bisa dipisah jadi akar A kuadrat kali akar sekantar kuadrat teta kurang 1. Dan kita tahu sekantar kuadrat teta kurang 1 sama dengan tangan kuadrat teta. Berarti akar A kuadrat jadi A, lalu akar ini jadi akar tangan kuadrat teta. Berarti hasil akhirnya adalah A tangan teta. Oke, jadi tadi akar dari T kuadrat kurang 49, 49-nya bisa jadi 7 kuadrat. Berarti jadi akar dari T kuadrat kurang 7 kuadrat. Nah, berarti kita bisa misalkan itu T-nya adalah 7 sekanteta. Nah, berarti akar T kuadrat kurang 49-nya adalah 7 tangan teta, kan? Oke, sekarang kita mau menurunkan si T, kita bisa tuliskan sebagai DT per D teta. Di mana DT per D teta maknanya adalah T diturunkan menurut variable teta. Oke, jadi kita tahu sekanteta turunannya adalah sekanteta kali tangan teta. Berarti DT per D teta-nya adalah 7 dikali sekanteta dikali tangan teta. Berarti kita dapatkan DT-nya dengan cara mengalihkan D teta di ruas kiri dan kanan. Jadi DT-nya adalah 7 sekanteta dikali tangan teta D teta. Oke, sekarang kita ke soal lagi, jadi integral T-nya adalah 7 sekanteta dikali DT-nya berarti 7 sekanteta dikali tangan teta d teta. Ya kan? Per akar T kuadrat kurang 49-nya tadi 7 tangan teta. Oke, 7 itu ada di pembilang dan penyebut, berarti bisa kita coret atau sederhanakan. Begitu halnya dengan tangan teta, ada di pembilang dan penyebut, jadi bisa kita sederhanakan. Oke, berarti soal kita bisa berubah bentuk menjadi integral 7 sekanteta dikali tangan teta, kan? Ditambah C. Jadi jawaban soal kita dalam bentuk trigonometri adalah 7 tangan teta ditambah C. Atau kita bisa kembalikan ke bentuk semula, yaitu bentuk akar tadi 7 tangan teta adalah akar dari T kuadrat kurang 49. Jadi jawaban kita tadi 7 tangan teta ditambah C itu sama saja. Akar T kuadrat minus 49 ditambah C. Oke, sekian pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.